Selamat datang di video saya di Labai Pratama. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips untuk membuat layar kerja di Adobe Illustrator. Caranya kita langsung saja membuka Adobe Illustrator yang sudah terinstall. Kita tunggu sampai terbuka. Seperti ini. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah membuka Adobe Illustrator-nya. Dan yang perlu teman-teman ingat, ketika kita akan membuat desain, langkah pertama kita akan menentukan layar kerjanya. Nah, di sini kita bisa membuat layar kerja. Dari menu file, di sini kita tinggal pilih new saja. Atau shortcutnya ctrl-n, seperti ini. Nah, nanti akan keluar new document. Jadi dokumen baru, dan ini bisa kita setting sesuai yang kita perlukan. Misalnya, kalau yang ini, your recent item. Your recent item ini, maksudnya ini yang sering kali kita gunakan, atau yang terakhir kali kita gunakan itu ukuran seperti ini. Jadi, ada 30x25 cm, atau 20x25 cm, seperti itu. Nah, di parameter yang sebelah kanan, di sini, ini ada width. Yang ini itu panjangnya. Yang ini lebarnya. Nah, di sini, ini kita bisa merubah satuan ukuran. Jadi, ada point, pixels, inches, milimeter, cm, serta pixel. Nah, seperti yang kita tahu, kalau saya pribadi, saya cenderung memilihnya yang cm, biar kesannya apa ya? Ya, biar mudah diingat lah. Beratnya seperti itu. Misalkan kalau mm sebenarnya bisa, tapi kita akan kesulitan cara menghitung angkanya. Misalkan kita membuat layar kerja dengan panjang 300 mm x 250 mm, itu kesulitan. Nah, kita pakainya yang cm saja. Nah, di sini, sebelah kirinya, ini ada orientasinya. Jadi, mau pilih vertikal maupun horizontal, ini bisa kita pilih. Kalau ini kita, nah ini kan sebenarnya 30 x 25 itu agak ini ya, horizontal ya. Tapi kalau kita pilih yang ini, maka satuan ini akan berbalik. Misalkan ini saya klik, nah ini berbalik. Ya, terus output ini, output ini layar kerjanya, jadi kita bisa menentukan jumlahnya. Kalau misalkan 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Misalkan ini saya create, atau kita ciptakan, maka yang terjadi akan ada 2 output. Nah, seperti ini. Ya. Kita close, kita ulangi dari awal. File, new. Kemudian, nah ini, di paling atas, ini kan ada recent. Resent itu tadi yang terakhir kita pakai sebelumnya. Terus ini yang save, yang save ini kalau teman-teman punya file simpanannya. Terus kemudian ini mobile. Mobile itu maksudnya ukuran ini sudah menyesuaikan berdasarkan gadget yang kita pakai. Ya, iPhone, terus ini kebetulan iPhone, iPad, ya, Samsung, sampai Apple, Nexus. Ya, dan ini dimensinya berbeda-beda dengan satuan pixel. Nah, seperti ini. Misalkan ini 1125 x 2436 pixel. Nah, ini tinggal menyesuaikan saja. Dan ini pun kita bisa custom. Bisa custom caranya kita tinggal merubah settingan di sini. Jadi panjang libatnya bisa kita sesuaikan, gitu. Misalnya ini untuk 1080. Nah, misalkan seperti ini. Dan ini kita ubah 2400, misalkan. Nah, seperti ini. Orientasi nanti akan menyesuaikan. Jadi misalkan panjangnya lebih pendek, dia akan menyesuaikan. Oh, pasti ini vertikal. Nah, ini adbotnya saya buat satu. Tinggal create, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini sudah menyesuaikan layar mobile gadget kita, gitu. Terus yang berikutnya, kalau kita membuat desain untuk di-print, atau yang ini dulu saja, yang web. Ini untuk keperluan web desain. Nah, jadi di sini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan layar kerja yang kita butuhkan, gitu. Ya, seperti ini, ya. Contohnya ini 1366 x 768. Ya, ini resolusi untuk laptop, ya, biasanya. Seperti itu. Dan seterusnya. Terus sedangkan untuk print, nah, ini yang biasanya umum kita gunakan. Karena ini memang kebutuhannya untuk di-cetak. Jadi untuk keperluan cetak. Jadi ini sudah menyesuaikan, ya. Ada satuan ukuran letter. Ini A4, legal. Ini untuk tabloid. Dan A3, B4, sama B5. Dan, sekali lagi, kalau teman-teman ingin merubah settingan, ya juga bisa. Bisa kita ubah. Ya, ini satuannya mungkin kita lebih familiar senti, ya. Kita buat sentimeter saja. Dan ini memang, kalau kita pilih letter, ya. Kita umumnya pakainya, ya, kalau saya pribadi A4. Nah, A4 ini memang, satuannya seperti ini. Jadi kita sudah default, ya. Ketika ukurannya, atau satuan ukurannya kita ganti sentimeter. Nah, ini juga ukurannya sudah menyesuaikan. Dan ini bisa kita ubah menjadi horizontal, misalkan. Nah, kalau sudah. Oke, kita create. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, ini juga bisa kita setting untuk zoom-nya. Bisa fit on screen. Fit on screen itu maksudnya, ketika ini layar kerjanya kita lihat. Nah, Kalau fit, itu gampang. Pakai shortcut Ctrl 0. Nah, itu kita bisa menyesuaikan fit. Nah, di layar kerja seperti ini. Tapi kalau mau 100%, ya silakan. Kalau saya pribadi, pakainya Ctrl 1. Ctrl 1, terus ukuran fit, ya, Ctrl 0. Seperti itu. Kalau untuk zoom, ya, seperti biasa. Ya, hampir mirip seperti Photoshop. Saya pakainya Ctrl, Sepasi, Klik. Nah, seperti ini. Kalau mau zoom in, nah, kita cukup tambah ALT saja. Tinggal diklik saja. Nah, seperti ini. Kalau zoom, kalau untuk geser, ya, cukup spasi. Gitu saja. Ya, itulah cara praktis ketika kita akan menentukan layar kerja atau artboard yang kita butuhkan pada saat kita mau mendesain di Adobe Illustrator. Terima kasih. Kalau teman-teman menyukai video tutorial ini, bisa teman-teman subscribe dan like, komen, dan tanya apa saja di kolom komentar. Begitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video tutorial.